Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Fanakbar 67 Dalam video kali ini, gue mau bahas anime Musoku Tensei Dalam video ini, gue tuh mau bahas lanjutan anime Musoku Tensei berdasarkan Light Novel Vol. 6 Video ini adalah part 2 dari pembahasan Vol. 6 Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu Video ini saya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya Supaya kalian dapet notif ke channel ini update video terbaru Saat ini di penginapan, Eris tuh lagi membual soal kehebatan pemimpin dead end kepada Aisha Oh iya, Aisha ini tuh gak tau kalau pemimpin dead end adalah Rudeus atau lebih tepatnya adalah kakaknya Rudeus mendengar bualan Eris itu dari luar jendela penginapan Di luar jendela penginapan juga Liliya tuh berterima kasih pada Rudeus karena telah menyelamatkan dia dan Aisha Di sini Liliya juga mengobrol tentang Aisha kepada Rudeus Di sini dikonfirmasi, ternyata Liliya tuh memang menceritakan banyak tentang kehebatan Rudeus kepada Aisha Liliya juga di sini berharap kalau Rudeus tuh mau mengajak Aisha untuk menemani perjalanan Rudeus Liliya bilang kalau dia tuh udah ngajarin Aisha untuk selalu melayani Rudeus Oh iya, maksud melayani di sini bukan cuma sebagai pelayan biasa Melainkan pelayan yang siap juga untuk melakukan hal dewasa bersama Rudeus Rudeus bilang kalau Aisha tuh masih umur 6 tahun Jadi dia tuh masih butuh kasih sayang seorang ibu Rudeus gak mungkin membawa Aisha Selain itu, Rudeus juga bilang kalau dia tuh gak mungkin melakukan hal yang gak-enggak kepada adik tirinya Jadi Rudeus tuh mau kalau Liliya tuh gak mengajarkan Aisha tentang cara untuk melayani Rudeus secara dewasa Rudeus juga di sini ngasih beberapa saran dan beberapa perlengkapan Supaya Liliya dan Aisha tuh bisa menemui Paul Besoknya, sebelum Aisha dan Liliya pergi Aisha tuh mengobrol berdua bersama Rudeus Aisha bilang kalau dia mau ikut sama pemimpin Dead End Aisha udah muak untuk diajarin cara dalam melayani kakaknya oleh ibunya Aisha tuh mau melayani pemimpin Dead End Aisha tuh gak mau melayani kakaknya yang cabul Tapi Rudeus tuh menolak karena Aisha tuh masih kecil Oke seperti yang udah gue bilang Aisha tuh masih belum tahu kalau pemimpin Dead End adalah kakaknya Di sini Rudeus bilang kalau kakak Aisha tuh bukan orang yang cabul Rudeus di sini jelasin tentang celana dalam milik Roxy Rudeus di sini beralasan Kalau kakak Aisha tuh mungkin mendapatkan celana dalam itu dari Roxy Sebagai kenang-kenangan dari Roxy Rudeus pun di sini ngasih contoh kepada Aisha Dan dia pun ngasih pelindung kepalanya Aisha di sini mengerti Kalau ternyata kakaknya tuh nyimpen celana dalam cewek Bukan karena dia cabul Melainkan itu memang pemberian dari Roxy sebagai kenang-kenangan Aisha bilang kalau pemimpin Dead End adalah orang yang sangat baik Setelah itu Aisha pun pergi Sambil mengucapkan terima kasih dengan memanggilnya kakak Rudeus di sini curiga Kalau ternyata Aisha tuh udah tahu kalau pemimpin Dead End adalah Rudeus kakaknya Sambil pergi Aisha juga berteriak Kalau suatu hari nanti dia tuh bakal bertemu lagi sama kakaknya Rudeus di sini hanya tersenyum Karena ternyata adiknya tuh sangat pintar dalam memahami situasi Parti Rudeus pun lanjutin perjalanannya Dalam perjalanan tentunya ada penghalang seperti monster maupun bandit Tapi itu bukanlah masalah bagi parti Rudeus Saat ini mereka berjalan ke arah wilayah Red Dragon Lower Jauh Mereka juga diskusi tentang Wairi Merah yang punya kekuatan yang sangat luar biasa Bahkan tujuh kekuatan besar bakal kesulitan ketika menghadapi segerombolan monster Wairi Merah Saat ini Rudeus juga lagi mikirin Dewa Manusia yang terkadang mampir ke mimpinya Rudeus tuh masih gak ngerti motif dari Dewa Manusia Saat ini parti Rudeus tuh lagi beristirahat Dan mereka juga diskusi tentang perkembangan dari masing-masing individu Rujet di sini memuji perkembangan Rudeus dan Eris Rujet di sini bilang kalau Eris tuh udah sangat cocok disebut sebagai pejuang Dan Eris bukanlah anak-anak lagi Eris di sini kaget ketika kekuatannya tuh sekarang mendapatkan pengakuan dari Rujet Eris tuh sangat senang karena akhirnya kekuatannya diakui Singkatnya setelah menempuh waktu 4 bulan Parti Rudeus akhirnya sampai di wilayah Red Dragon Lower Jauh Ketika berjalan mereka tuh bertemu sama 2 orang Salah satunya tuh pake topeng dan satunya lagi merupakan seorang pria yang tinggi Pria itu menegur Rujet yang merupakan suku dari Super Anehnya pria itu langsung tau suku Rujet Padahal Rujet tuh saat ini lagi botak Rujet dan Eris yang melihat pria itu Mereka tuh langsung memucat Selain tau nama Rujet Pria itu juga ternyata tau nama Eris Pria itu mencoba untuk berdeduksi tentang apa yang terjadi pada Rujet dan Eris Pria itu berdeduksi Kalau Rujet tuh lagi menolong anak-anak yang terkena peristiwa Vitoa Makanya Rujet tuh saat ini ada disini Semua orang kaget karena pria itu seolah-olah tau semuanya Rujet disini mengacungkan tombaknya Dan dia tuh nanya kenapa pria itu bisa tau nama dia Pria itu cuma bilang kalau Rujet tuh akan tau jika sudah waktunya Kedua orang itu pun mau pergi Tapi disini Rudeus menghentikan mereka Rudeus disini memperkenalkan dirinya Pria itu juga ngasih tau kalau namanya adalah Orsted Orsted penasaran sama orang tua dari Rudeus Rudeus bilang kalau ayahnya adalah Paul Orsted disini sangat kaget Yang dia tau Paul tuh hanya memiliki dua anak perempuan Rudeus curiga kalau Orsted tuh adalah dalang dari peristiwa Vitoa Tapi Orsted langsung membantahnya Orsted disini nanya tentang hubungan Rudeus sama dewa manusia Rudeus bilang kalau dewa manusia tuh sering muncul di mimpinya Orsted disini menganggap kalau Rudeus adalah utusan dari dewa manusia Dan dalam sekejap tangan Orsted langsung menusuk dada Rudeus 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 disini tentunya sangat marah Tapi ternyata Orsted bukan tandingan Rudeus Dan Rudeus tuh dikalahkan dengan sangat cepat Eris disini mencoba untuk melawan pakai pedangnya Tapi Orsted tuh pakai jurus dewa air Dan Eris pun langsung terpental Rudeus tuh disini gak gerak Karena dadanya telah tertusuk Rudeus disini udah terkena serangan yang sangat fatal Dan dia tuh sekarang muntah darah Orsted bilang ketika Rudeus mati Orsted mau kalau Rudeus tuh menyampaikan pesannya kepada dewa manusia Orsted bilang yang akan membunuh dewa manusia adalah dewa naga Orsted Rudeus disini masih berusaha Dan dia tuh ngeluarin sihir meriam batu Orsted yang tahu di belakangnya ada sihir Dia tuh langsung memukul sihir Rudeus pakai tinjunya Tangan Orsted pun terluka Mengetahui Rudeus bisa pakai sihir Padahal Rudeus tuh gak bisa ngomong Orsted tahu kalau Rudeus tuh bisa pakai sihir tanpa mantra Rudeus juga disini Pakai sihir angin yang sengaja dimasukkan ke paru-parunya yang sedang sekarat Orsted gak tahu kenapa Rudeus tuh melakukan hal itu Karena Rudeus terus pakai sihir Orsted pun pakai kekuatannya untuk membatalkan sihir yang ada di tangan kanan Rudeus Rudeus pun pakai tangan kirinya dan dia tuh mencoba untuk terus pakai sihir Akhirnya terciptalah ledakan yang membuat Orsted harus mundur Orsted juga disini ngeluarin sebuah pintu gerbang kecil dengan bentuk ornamenaga Dan dia memaksasih Rudeus untuk masuk ke pintu itu Orsted kaget karena Rudeus tuh punya mana yang sangat luar biasa banyak Yang mungkin setara dengan Laples Orsted pun langsung menusuk Rudeus lagi pakai tangannya Rudeus saat ini ada di ambang kematian Tentunya Eris teriak karena tahu kalau Rudeus tuh ada di ambang kematian Orsted berserta rekannya yang pakai topeng Atau lebih tepatnya yang bernama Nanahoshi Mereka berdua pun berjalan untuk pergi meninggalkan Rudeus Rudeus saat ini ada di ruangan yang serba putih Dan tentunya dia tuh ketemu lagi sama dewa manusia Atau lebih tepatnya Hitogami Hitogami bilang kalau Orsted adalah dewa naga yang mengerikan Yang sangat dia benci Rudeus kesal karena Hitogami tuh gak ngasih peringatan tentang pertemuannya sama Orsted Hitogami bilang kalau dia gak bisa melihat masa depan yang berhubungan dengan dewa naga Karena dewa naga tuh punya kutukan Dia sendiri tuh gak tahu kalau Rudeus tuh bakal bertemu sama Orsted Jadi bisa dibilang kalau Orsted ini adalah anak terkutuk Yang punya banyak kutukan Hitogami disini bilang Alasan Rujet dan Eris takut ketika pertama kali melihat Orsted Itu semua karena kutukan dari Orsted yang membuat orang lain menjadi takut Jadi setiap orang yang memiliki rasa benci Atau gak suka pada Orsted Maka orang itu juga akan punya rasa takut pada Orsted Alasan Rudeus gak terpengaruh sama kutukan ketakutan dari Orsted Itu semua karena Rudeus tuh berasal dari dunia lain Hitogami juga disini ngasih tahu Kalau Laplace juga punya kutukan Dan Laplace tuh memindahkan kutukannya kepada tombaknya Dan akhirnya Laplace memberikannya kepada suku Super Rambut suku Super tuh berubah karena efek kutukan dari Laplace Dan warna hijau adalah warna rambut dari Laplace Hitogami bilang ketika Rujet memotong rambutnya Kutukan Laplace tuh perlahan mulai menghilang Hitogami juga disini bilang Kalau Orsted adalah orang yang paling terkuat di dunia Rudeus heran karena harusnya Dewa Naga tuh ada di urutan yang kedua Hitogami bilang Dewa Teknik tuh memang urutan yang pertama Tapi kalau Orsted bertarung abis-abisan Maka Dewa Teknik lah yang bakalan kalah Orsted punya sihir unik yang hanya dimiliki oleh Dewa Naga Bahkan kalau Orsted tuh serius Dunia bisa dihancurkan sama Orsted Rudeus dan Hitogami disini masih mengobrol Rudeus disini mengobrol banyak Karena dia tuh ngerasa bakal mati Tapi Hitogami bilang kalau Rudeus tuh belum mati Seketika Rudeus tuh membuka matanya Dan dia tuh melihat Eris menangis Eris disini sangat khawatir pada Rudeus Dan dia tuh memeluk Rudeus Eris bilang yang menyembuhkan Rudeus adalah Orsted Alasannya karena Nana Hose itu protes sama keputusan dari Orsted Singkatnya perjalanan Rudeus pun dilanjutkan Eris menjadi semakin dekat dengan Rudeus Diketahui juga Ternyata Rudeus tuh mencoba untuk mempelajari sihir Yang dipakai sama Orsted dalam membatalkan serangan sihir milik Rudeus Disini juga Eris dan Rudeus tuh bertekad untuk menjadi semakin kuat Di malam hari Ketika Eris tertidur Rujet dan Rudeus tuh mengobrol Rudeus disini ngasih tau kalau Orsted Adalah Dewa Naga yang merupakan salah satu dari tujuh kekuatan besar Mengetahui lawannya adalah Dewa Rujet memaklumi kalau mereka dikalahkan Rujet bilang Sejak pertama bertemu Rujet tuh ngerasa kalau dia tuh gak bisa ngalahin Orsted Dan aura Orsted tuh sangat mirip sama Laplace Rujet juga disini bertanya tentang Hitogami yang dibicarakan Rudeus dengan Orsted Rudeus pun disini berpikir Dan dia pun akhirnya mutusin Untuk ngasih tau Rujet tentang Hitogami Rudeus pun ceritain tentang pertemuannya bersama Hitogami Mendengar cerita Rudeus Rujet kaget ketika mendengar tentang kutukan yang terjadi pada rasnya Rudeus juga tentunya cerita Kalau kutukan itu bisa dihilangkan ketika Rujet memotong rambutnya Mendengar itu Rujet pun kaget Tapi dia juga menangis bahagia Ketika mengetahui kalau rasnya tuh bisa diselamatkan dari reputasi yang buruk Sebulan kemudian parti Rudeus akhirnya sampai di wilayah Vitoa Rujet disini bilang kalau sekarang waktunya bagi dia untuk pergi Rujet udah gak perlu melindungi Eris dan Rudeus Karena pada dasarnya mereka berdua udah menjadi sangat kuat Tentunya Rudeus dan Eris tuh kaget ketika mendengar hal itu Tapi mereka juga sadar Kalau mereka tuh gak bisa menahan Rujet karena tujuannya telah tercapai Rudeus pun disini membungkuk dan dia tuh berterima kasih pada Rujet Karena telah membantunya selama ini Rujet disini bilang kalau Rudeus tuh gak perlu membungkuk Kalau pengen berterima kasih tuh jangan membungkuk Rujet juga disini berterima kasih pada Rudeus Rujet tuh udah belajar banyak hal dari Rudeus Dan Rujet juga telah banyak berubah ke arah yang baik karena Rudeus Rujet juga disini mengelus kepala Eris Dan Eris tuh mencoba untuk menahan air matanya Rujet bilang kalau dia tuh bakal pergi untuk mencari sisa-sisa Rasupert Dia juga bakal memperbaiki reputasi dari Rasupert Perpisahan pun terjadi dan Rujet pun pergi meninggalkan Rudeus dan Eris Rudeus dan Eris saat ini menuju kem pengungsian Dan disana mereka tuh bertemu sama Gaslin Eris dan Gaslin sangat senang ketika mereka tuh saling bertemu Disini juga tanpa bahasa-bahasa Eris tuh mau tau tentang kondisi keluarganya Ternyata yang meninggal adalah Sauros, Philip, dan Hilda Tangan Rudeus yang lagi digenggam sama Eris Tiba-tiba dia ngerasain cengkraman yang keras ketika Eris mendengar keluarganya meninggal Gaslin juga disini mengkormimasi Kalau Philip dan Hilda tuh telah mati ketika diteleport ke zona konflik Sedangkan untuk Sauros Dia tuh telah dieksekusi mati untuk mempertanggungjawabkan peristiwa Vitoa Rudeus disini langsung berdiri Dia tuh menganggap kalau eksekusi tuh sangat gak masuk akal Rudeus menganggap kalau peristiwa Vitoa adalah bencana alam Jadi eksekusi mati adalah hal yang gak masuk akal Di sisi lain, Rudeus juga berpikir tentang kondisi politik negara Jadi untuk orang-orang yang gak suka sama Sauros Pasti mereka tuh bakal bersikuku untuk menyingkirkan Sauros Makanya saat ini Sauros tuh dieksekusi mati Rudeus disini kesal Karena udah bertahun-tahun ternyata Vitoa tuh masih belum bangkit Kalau Sauros masih hidup Rudeus tuh yakin kalau Vitoa tuh bakal bangkit dengan cepat Alphonse bilang Saat ini Eris tuh telah ditawari untuk menjadi selir Philemon Gastine tentunya gak setuju dengan hal itu Tapi Alphonse bersikeras Hal itu dilakuin demi membangkitkan Vitoa Eris disini menghentikan keributan Eris bilang kalau dia tuh lagi pengen sendiri dulu Semua orang pun akhirnya pergi Tapi terdengar juga suara Eris yang menangis Saat ini Rudeus melihat daftar orang yang mati atau selamat Dari peristiwa Vitoa Rudeus tuh mencari nama Silvi Ternyata Silvi tuh gak terdaftar di daftar yang hidup maupun yang mati Walaupun Rudeus khawatir sama Silvi Rudeus tuh berpikir kalau kemungkinan besar Silvi masih hidup Saat ini Rudeus dan Alphonse lagi mengobrol Rudeus diminta untuk ceritain tentang apa yang terjadi selama perjalanan Menengar cerita Rudeus Alphonse tuh berterima kasih pada Rudeus Karena telah berhasil menjaga Eris Alphonse bilang kalau sekarang Rudeus tuh udah dianggap sebagai pengikut keluarga Boreas Alphonse tuh mau diskusi bersama Rudeus Diskusinya adalah untuk membahas tentang masa depan dari Eris Alphonse jelasin saat ini masih ada keluarga Boreas yang tersisa Yang tentunya itu adalah paman dari Eris yang namanya adalah James Kalau James tau kalau Eris masih hidup Pastinya James tuh bakal gak suka sama keberadaan dari Eris Perebutan kekuasaan tuh udah sering terjadi Nah Alphonse bilang ada satu bangsawan yang mau menerima Eris sebagai selirnya Bangsawan itu bernama Pilemon Dengan menjadi selir maka Eris tuh bakal terlindungi Tapi masalahnya ada rumor gainak tentang Pilemon Yang diduga telah menjilat pada Darius Jadi Darius ini punya kedudukan yang tinggi Karena mendukung pangeran pertama dalam naik tahta Sedangkan Pilemon dia tuh mendukung putri kedua Tapi karena putri kedua diusir ke luar negeri Maka Pilemon pun berbalik Dan dia tuh pengen mendukung pangeran pertama Makanya dia tuh menjilat kepada Darius Rumor Pilemon yang dekat sama Darius Hal itu akan sangat berbahaya bagi Eris Alphonse disini mengingatkan Rudeus Tentang peristiwa penculikan Eris Nah ternyata dalam penculikannya tuh adalah Darius Bisa dibilang Darius tuh punya ketarikan kepada Eris secara seksual Pilihan masa depan Eris saat ini sangat sulit Tapi pilihan terbaik tuh memang mengikuti Pilemon Karena Pilemon tuh dekat sama Darius Kalau Darius memang menyukai Eris Maka Eris bisa membuat permintaan Untuk membangun ulang Vitoa Disini ada perdebatan Ghislain disini nyaranin Rudeus Untuk membawa Eris kabur dan tinggal di wilayah lain Ghislain disini lebih memilih kebahagiaan Eris Dibandingkan kebahagiaan orang banyak Sedangkan Alphonse Dia tuh mau kalau Eris tuh menjadi selir Pilemon Untuk membangun ulang Vitoa Dan Alphonse tuh mau menyelamatkan orang banyak di wilayah Vitoa Rudeus disini bilang kalau diskusi mereka tuh gak ada gunanya Karena pada akhirnya Eris lah yang memutuskan Mereka tuh gak berhak memutuskan masa depan Eris kecuali Eris sendiri Setelah itu Rudeus pun pergi Di sore hari Eris tuh masuk kamar Rudeus Eris terlihat kembali seperti biasanya Ekspresi Eris tuh seperti biasanya Padahal keluarganya tuh banyak yang meninggal Eris tuh terlihat sangat kuat Eris bilang saat ini usianya tuh udah sampai 15 tahun Rudeus disini baru sadar Ketika Rujet bilang kalau Eris tuh bukan anak-anak lagi Saat itulah Eris ulang tahun Rudeus tuh kesal karena dia tuh gak sadar Eris bilang kalau dia tuh mau Rudeus menjadi keluarganya Rudeus disini gak ngerti maksud Eris Intinya disini mereka tuh melakukan adegan dewasa Ketika melakukannya Rudeus sadar kalau dia tuh sangat mencintai Eris Dan dia tuh bertekad untuk melindungi Eris Oke jadi Eris ini tuh udah lama suka sama Rudeus Sejak Rudeus jadi gurunya Eris tuh mulai ngerasa kalau Rudeus tuh berbeda dari anak lainnya Dan Eris tuh mulai menyukai Rudeus Ketika perjalanannya bersama Rudeus Eris tuh semakin ngerasa kalau dia tuh sangat mencintai Rudeus Eris selalu berjuang dan berusaha menjadi kuat Itu semua supaya Eris tuh bisa menjadi orang yang layak Untuk terus berjalan di samping Rudeus Kalau Eris gak menjadi kuat Eris tuh cuma akan jadi beban Dan dia tuh gak mau hal itu terjadi Eris mau selalu ada di samping Rudeus Tapi untuk sekarang Eris tuh ngerasa kalau dia tuh masih belum layak untuk ada di samping Rudeus Eris pun mutusin untuk pergi ninggalin Rudeus Dan Eris berjanji kalau dia tuh bakal menjadi semakin kuat Eris gak mau mengikuti rencana Alphonse Dan Eris tuh bakal pergi untuk terus berlatih Eris mau menjadi pendekar pedang terkuat Setelah itu dia tuh bakal mendatangi Rudeus lagi Eris berharap ketika dia menjadi pendekar pedang terkuat Eris tuh bakal membangun keluarga bersama Rudeus Dan Eris tuh berharap kalau dia tuh bisa tinggal bersama Rudeus Saat melakukan adegan dewasa Eris masih bingung gimana cara dia untuk mengucapin selamat tinggal Besoknya Rudeus pun terbangun dan dia tuh menyadari Eris tuh gak ada di sampingnya Rudeus disini melihat ada potongan rambut dan Rudeus juga melihat sebuah kertas Rudeus membaca sebuah kertas tentang perpisahan Rudeus tentunya nanya ke Alphonse tentang kemana perginya Eris Alphonse bilang kalau Eris pergi bersama Geslin Tapi Alphonse tuh dilarang untuk ngasih tau kemana mereka pergi Alphonse juga bilang kalau Eris tuh memalsukan kematiannya Jadi bangsawan Eris Borea setelah mati Sayangnya negara tuh masih belum mau mengkonfirmasi tentang kematian Eris Mereka tuh bakal menunggu beberapa tahun lagi Supaya kematian Eris tuh gak menyebabkan kehebohan Rudeus disini masih gak ngerti Kenapa Eris tuh pergi ninggalin dia Dengan putus asa Rudeus pun mutusin untuk lanjutin tujuannya Yaitu mencari ibunya Di sisi lain saat ini Roxy ada di kota Krasma Tepatnya ada di ujung barat laut benua iblis Roxy dan partinya saat ini tuh lagi menikmati makanan Tentunya mereka juga minum-minum dan mereka tuh mabuk Mereka sangat menikmati minuman yang sangat enak Besoknya Roxy terbangun dengan kepala yang pusing akibat mabuk semalaman Roxy juga melihat keributan antara Kirisika dan penjaga bar Mereka ribut karena Kirisika tuh gak mampu membayar minuman yang udah banyak diminum Roxy pun membayarnya Roxy dan Kirisika saling memperkenalkan diri mereka Mendengar nama Roxy Kirisika tuh ingat tentang Rudeus Kirisika cerita kalau Rudeus tuh telah banyak membantunya Nah karena Roxy juga telah membantunya Kirisika tuh bakal ngasih hadiah ke Roxy Roxy disini minta lokasi Rudeus Kirisika disini pake mata iblisnya Dia tuh ngasih tau keberadaan Rudeus saat ini Kirisika juga ngasih tau lokasi Paul, Lilia, dan Aisha Kirisika juga disini ngasih tau lokasi ibunya Rudeus yang ada di benua Begarit Lebih tepatnya ada di kota Labirin Rapan Tapi disini Kirisika tuh gak bisa dengan jelas melihat lokasi Zenit Walaupun gitu Kirisika yakin kalau Zenit tuh ada di benua Begarit Roxy senang mendengar keluarga Rudeus tuh semuanya masih hidup Sorenya Roxy tuh ceritain ke partinya tentang Kirisika Karena keluarga Paul tuh udah ketemu semua Berarti misi mereka tuh udah selesai Roxy bilang kalau dia tuh akan pergi untuk menemui Paul Dan dia tuh bakal ngasih tau informasi yang dia dapat Elinasi dan Tolhen tuh mereka tuh gak mau bertemu sama Paul Jadi mereka tuh bakal berpisah Gak lama munculah Kirisika beserta tunangannya Yaitu Badijadi Kirisika bilang kalau dia tuh bakal membantu Rudeus dalam perjalanannya Tentunya ditemani oleh Badijadi Yang penasaran dengan sosok Rudeus yang selalu dipuji sama Kirisika Roxy dan partinya masih diskusi Setelah diskusi diputuskanlah kalau Roxy dan Tolhen Mereka tuh bakal pergi menuju Paul Sedangkan Elinasi, Kirisika, dan Badijadi Mereka tuh bakal menemui Rudeus dan membantu Rudeus Singkatnya mereka tuh berpisah sesuai dengan apa yang telah didiskusikan Elinasi, Badijadi, dan Kirisika Mereka semua tuh ada di pelabuhan Ternyata disini Kirisika tuh gak ikut berlayar Badij bilang kalau Kirisika tuh punya kutukan Yang membuatnya tuh gak bisa pergi meninggalkan benua iblis Di sisi lain, Ginger saat ini bersama pasukan Untuk mengantarkan Lilia dan Aisha ke lokasi Paul Aisha disini terus bercerita Tentang kakak pemimpin Dead End kepada ibunya Aisha tuh sangat kagum sama kakak pemimpin Dead End Dan Aisha tuh pengen nikah sama kakak pemimpin Dead End Lilia disini curiga Kalau Aisha tuh gak tau bahwa Rudeus adalah pemimpin Dead End Lilia curiga Alasan Aisha memanggil pemimpin Dead End dengan sebutan kakak Itu semua karena pemimpin Dead End tuh lebih tua darinya Disini Lilia mau cerita kalau pemimpin Dead End adalah kakaknya yang bernama Rudeus Tapi Lilia disini ragu Karena Aisha tuh sangat membenci Rudeus Aisha disini tuh terus menerus cerita tentang pemimpin Dead End Aisha tuh bener-bener sangat mencintai pemimpin Dead End Oke sekarang adalah cerita dari masa lalunya Lilia Jadi Lilia ini lahir di desa terpencil di kerajaan Asura Lilia satu-satunya wanita pendekar pedang yang ikut latihan gaya dewa air di wilayah Donati Pelatihan itu adalah pelatihan milik ayah Lilia Ketika umur 13 tahun Lilia tuh mulai dijauhi oleh siswa lain Alasannya karena dia adalah perempuan sendiri Suatu ketika Paul tuh datang ke pelatihan Walaupun Paul gak punya uang dan tempat tinggal Tapi ayah Lilia tuh menyambut Paul di tempat pelatihannya Paul ini sangat berbakat dan hebat Para siswa lain tuh mulai iri sama kekuatan dari Paul Para siswa pun berencana untuk nyinkirin Paul Dan terkadang pakaiannya juga dikotori Lilia tentunya disini membela Paul dan dia tuh menceramahi siswa lain Suatu malam Paul tuh datang ke kamar Lilia Dan dia tuh merenggut keperawanannya Lilia Besoknya ternyata Paul udah pergi meninggalkan pelatihan Lilia saat itu kesal dan gak percaya sama laki-laki Tapi ternyata takdir tuh berkata lain dan dia tuh malah bekerja untuk Paul dan istrinya Dan parahnya lagi ternyata ada insiden yang menyebabkan Lilia hamil anaknya Paul Untungnya saat itu Rudeus meyakinkan ibunya Kalau Lilia tuh harus tetap tinggal dan membesarkan anaknya Jadi Rudeus tuh gak mau kalau Lilia diusir Singkatnya peristiwa Vitoa pun terjadi Dan akhirnya Lilia tuh bertemu sama Rudeus lagi Dan sekarang Aisha tuh selalu cerita tentang pemimpin parti Dead End Lilia disini memeluk Aisha Lilia bilang siapapun yang ingin dilayani Aisha Aisha tuh harus melayani sepenuh hatinya Aisha harus menjadi wanita yang sangat luar biasa Disini Aisha terharu Aisha bilang kalau dia tuh udah tau bahwa pemimpin Dead End adalah kakaknya Atau lebih tepatnya adalah Rudeus Aisha tuh selama ini cuma menggoda ibunya Setelah itu mereka pun berpelukan Nah itulah untuk pembahasan video kali ini Jadi disini gue tuh cuma merangkum cerita Kalau kalian mau lebih detail Kalian tuh bisa baca novelnya sendiri Oke kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk subscribe, like Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax